Halo teman-teman superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install aplikasi feeder PDDicti di VPS ID Cloudhouse. Ini adalah website PDDicti.camdickboot.go.id Di sini menampung seluruh data pendidikan tinggi di Indonesia. Nah untuk melaporkan datanya ke sini, perguruan tinggi harus memasang aplikasi feeder Dicti, harus instalasi feeder Dicti di kampusnya. Aplikasi ini ada versi Windowsnya, ada versi Linuxnya. Archive yang bisa diakses oleh publik, hanya ini yang bisa saya dapatkan informasinya. Nah ini kita install di komputer, cukup terkoneksi internet, cukup terkoneksi internet biasa saja Anda perlu pakai static IP, tidak perlu di remote servernya itu sudah bisa untuk aplikasi feedernya. Tapi dalam beberapa kasus, kampus ingin aplikasi feedernya bisa diakses kapan saja. Tidak harus datang ke kampus misalnya. Contohnya seperti ini, ini feeder milik untad.ac.id. Nah ini halamannya nanti seperti ini. Nah untuk versi Linux, ini tidak ada informasi detailnya, teknisnya. Umumnya yang pernah saya lihat itu memakai versi Windows. Nah sekarang, di ID Cloud Host ini sudah tersedia app katalog untuk feeder PDDicti. Yang ingin membuat akun baru di ID Cloud Host tinggal daftar memakai link yang ada di deskripsi video. video. Nah sekarang kalau sudah login, kita bisa buat VPS kosong, ini hanya OS saja atau langsung terisi aplikasi. Nah kita pilih yang app katalog untuk diisi dengan feeder. Kita pakai versi 4.1 misalnya, yang baru. ini otomatis memilih 1 CPU, 1 GB RAM. Lalu kita masukkan username. Ini yang akan digunakan untuk nge-remote nanti. password. lalu resource name-nya misalnya feeder. Lalu kita create. Setelah itu kita tunggu proses build feedernya. Oke, proses pembuatan VPS-nya sudah selesai. Kita butuh informasi public IP-nya. Coba kita remote ke server-nya lewat SSH. username yang tadi dimasukkan. Lalu IP-nya. Kita cek lagi IP-nya betul tidak. Oke. Enter. Yes. Masukkan password-nya. Oke. Nah disini informasinya untuk dokumentasi ini link yang tadi dari forlab. Kemudian untuk feedernya langsung menggunakan public IP-nya. Sekarang kita coba buka. Nah ini langsung siap untuk digunakan aplikasi feedernya 4.1 database-nya versi 3.52. Kalau kita cek yang disini tadi. Untad punya sama. Sama versinya. Jadi ini bisa langsung digunakan. Silahkan yang punya dokumentasinya ini ikuti petunjuk pemakaian feeder PDDCT-nya. Jadi dengan apa? Di Cloudhost ini bisa dengan mudah membuat instalasi feeder PDDCT di Linux server. kalau kita cek disini. Oke. Aplikasi feedernya ini membutuhkan sistem operasi Linux Ubuntu versi 16.04. Oke. Berjalan di Ubuntu 16.04. Jadi dengan ID Cloudhost ini kita tinggal pilih tadi. App Catalog saja. Feeder. Tunggu prosesnya selesai. Setelah selesai akses public IP siap untuk digunakan. Baik. Seperti itu video kali ini tentang cara membuat VPS dari Cloudhost yang berisi aplikasi feeder DCT. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.